Intro Halo guys, balik lagi dengan gue Melisa dari channel AutoFMTV Nah hari ini, main akan review mobil keluarga ya Keluaran dari Toyota Alphard, GATPM tahun 2015 Nah untuk kilometer ini baru berjalan di 30 ribu aja Nah saran dengan review kali ini, untuk interiornya maupun interiornya Stay tune dulu jangan gimana-mana Dukung dulu channelnya AutoFMTV Cara yang gampang banget, kalian tinggal klik tombol like, komen di bawah sini Share ke teman-teman kalian Dan jangan lupa untuk subscribe juga Oke, see you guys Sub indo by broth3rmax Oke guys, kita mau langsung aja mulai di bagian eksteriornya Nah untuk di bagian eksterior kita mau lihat Untuk grillnya ini dia sama ya, dia sudah mulai transformer Jadi kalian bisa lihat grillnya ini yang ke bagian bawah Lalu untuk di bagian lampunya Nah lampunya ini dia belum menganut sistem sequential LED ya Jadi dia lampu sennya belum yang berjalan, ini masih yang biasa Seperti ini Nah lalu untuk di bagian lampu utamanya Ini dia sudah yang LED ya teman-teman Jadi ditambah lagi ada fog lampnya di bagian bawah sini Nah untuk yang GATPM 2015 ini dia keluaran yang paling pertama Versi pertama ya sebelum nanti dia upgrade-upgrade di 2018, 2019, 2020 dan sebagainya gitu ya Jadi untuk di bagian eksteriornya ini benar-benar sudah keren banget ya Dengan warnanya ada di silver Oke Terus juga untuk di mesinnya ini dia di 2500 cc ya Otomatik ya transmisinya Oke kita langsung bahas aja di bagian bodi sampingnya Untuk Toyota Alphard ini kalian bisa lihat sampai ke belakang ya GATPM ini dia dibilang perubahan modelnya di bagian samping tidak terlalu banyak Hanya saja di bagian tampilan depannya dan beberapa opsional di bagian interiornya Oke kita langsung next di bagian ban samping Kita lihat bannya disini menggunakan mereket dan loop Ukurannya ada di 235x50 ringnya di 18 Velgnya ini sudah mulai dengan 2 ton ya Jadi dia di silver yang lebih muda Lalu juga ini ada warna yang lebih matte nya Lebih gelap Dan juga untuk di bagian ground clearance nya Kalau ditanya mobil Toyota Alphard ini aman gak sih Mel Sebenarnya aman ya Walaupun dia mobil keluarga Plus ditambah beban lagi Jadi dia tidak akan turun ke bagian bawah untuk ground clearance nya Justru mobil ini makin nyaman dan enak ya Oke untuk spionnya dia ini sudah retract dan ini ada lampu sen nya di bagian bawah Dan untuk di bagian sampingnya ini dia tidak punya namanya talang air Hanya dipakaikan seperti ini karet-karet nya aja dengan list-list silver nya aja Oke kita mau next ke bagian belakang dulu ya Oke guys nah kita langsung lanjut di bagian bodi belakangnya Untuk bodi belakangnya kita lihat ya Untuk di bagian stop lamp nya Nah ini stop lamp nya dia masih yang lumayan besar Di bagian sampingnya Ini dia sudah LED juga untuk stop lamp nya Lalu dia juga ada emblem Alphard dan ada logo Toyota di bagian tengahnya Jangan lupa ada tipenya yaitu di GATPM Untuk Toyota Alphard 2015 ini yang GATPM Dia sudah punya kamera 360 derajat dan juga ada kamera belakangnya Oke Langsung aja kita mau lihat untuk di bagian bagasinya Oke ini dia tampilannya Yap 2015 tapi masih berfungsi dengan baik Dia punya power back door di bagian atas ini Lalu juga kita mau lihat ya Nah di bagian bagasinya Kalau Toyota Alphard itu sebenarnya tidak terlalu banyak yang bisa melbahas Karena di bagian bagasinya itu kalian bisa lihat ya Cukup aman cukup luas juga buat kalian taruh barang-barang Lalu di bagian sebelah kanan Mel Nah di bagian bawahnya ada ban serep Ada P3K nya ya Tuh ada di bagian bawah juga Untuk tengahnya ini biasanya kosong Dan di bagian sebelah kirinya Nah ini dia ada tambahan headdress nya Oke yang warna beige nya Nanti Mel akan jelasin Kita lihat dulu yang ada di bagian sebelah kiri Mel Di bagian sebelah kiri Mel Nah ini ada dongkrak kunci masih komplit semuanya Ya silahkan di screenshot aja Oke kita lanjut dulu nih ya Oke kita langsung lanjut aja Di bagian sebelah kiri Mel Selain ada tempat taruh dongkrak kunci-kunci Dia ada juga lampunya nih ya Jadi nah lampunya di sebelah kiri Yang halogen ini Oke teman-teman tadi kan sudah lihat yang ada headdress tambahan Di bagian bawah ya headdress ketiga Itu fungsinya apa? Dia biasanya headdress nya taruh di bagian sebelah sini Ya cuman Mel mau just info aja Kalau bisa headdress itu disimpan dengan baik Jangan sampai hilang Karena harganya lumayan mahal ya untuk headdress itu sendiri Oke yang terakhir kita sebelum lihat interiornya Kita juga punya namanya hoarding ya di bagian belakang ini Sama di bagian tengahnya Oke ini secara keseluruhan aja Untuk lihat di bagian interiornya Yang penasaran? Yuk ikutin dulu Terima kasih telah menonton! Halo guys Nah langsung aja Mel mau review di bagian interiornya Oke untuk di bagian interiornya ini Sebentar ya Nah warna interiornya ini biasanya kalau GATPM itu terkenal dengan warna beige Seperti ini warnanya ya Terus dia juga sudah jok kulit Dia punya pilot seat di bagian kupingnya Di bagian atasnya Nah kanan kiri dia punya Ini yang menandakan bahwa tipe ini GATPM ya Versi ATPM nya Lalu kita mau lihat lagi ada apa aja Di bagian cup holder nya Nah ini masing-masing sudah ada cup holder nya Lalu juga ada tombol untuk mengatur dari punggungnya Mau maju mau lebih tegak Lebih bersantai Lalu untuk di bagian kakinya Leg room nya Nah ini juga bisa kalian atur ya teman-teman Seperti ini Misalnya Mel pengen sedikit lebih tinggi Boleh Jadi silahkan diatur saja Ini Mel turunkan kembali Ini dia sudah elektrik semua ya teman-teman Oke Kalau misalnya untuk cara majuin kursinya gimana nih Mel Nah ini ada tarikannya Kita tinggal dorong aja ke depan Seperti ini ya Kurang lebih Jadi kalau misalnya kalian sudah merasa nyaman Oke Jadi dia sudah ke lock sendiri Oke Untuk di bagian maju mundur nya sudah Nah kita mau lihat dulu Tadi kami sudah jelasin Ada hoarding di bagian sebelah kanan kiri Dan juga di bagian belakang Jadi semuanya komplit Plus juga Di bagian atas kita mau cek dulu Ini dia ada Lampu bacanya Ya bagian masing-masing Untuk di kursi masing-masing Captain seat nya Lalu ada pengaturan AC Terus jangan lupa juga dia ada Ini dia entertain nya Ada rear monitor yang bagian tengahnya Next di bagian atasnya Ini Mel mau kasih lihat dulu Ini ada tombol apa saja Color ini untuk warna ya Jadi warna dari si room nya Nah ini seperti ini guys Ini kurang kelihatan ya Jadi saya close dulu aja Nah untuk room nya ini Warnanya Bisa dilihat ya teman-teman Tuh Ada 18 warna Nah ini lebih kelihatan ya Warnanya lilac Seperti ini Ini dia ada 18 warna Karena ini tipe GATPM Jadi tipe yang paling tinggi Nah kurang lebih seperti ini ya Warnanya warna kuning Oke next juga ini Ada pengaturan untuk AC Mau hadap ke muka Hadap ke kaki bisa Ini ada fan nya Mau lebih kencang pun Bisa Dan ini AC nya masih dingin banget ya guys Kilometer 30 ribu Masih bagus banget Oke Nah ini Silau-silau ini adalah Sun roof Oke kita buka aja Kalau untuk buka sun roof nya Dia secara Otomatik ya Tinggal kalian tekan tombol sekali aja Dia langsung otomatis terbuka Bisa dibuka seperti ini Pool ya Oke kita close aja ya Karena lumayan panas guys Tekan sekali aja Dia langsung otomatis Elektriknya akan berjalan Dan ini tidak ada trouble ya Ini semuanya masih kondisi aman Penutupnya memang secara manual ya Tidak ada yang elektrik Oke Dan yang terakhir Memang kasih lihat Untuk di bagian Di bagian meja tengahnya Ini dia ada beberapa cup holder lagi Biasanya di bagian belakang itu Juga ada samping kanan kiri cup holder nya Tapi ini ditambahkan lagi ya Kalau di versi ATPM Dan ini juga bisa Dinaik turunkan Untuk di bagian Apa namanya Mejanya Sebentar Mel turunkan Oke Kalau misalnya kita sudah turunkan Seperti ini Jadi sudah ada celah Untuk orang masuk ke bagian belakang Untuk duduk di bagian kursi Ketiganya Beda sama yang eksekutif launch ya Nah nanti kalian bisa langsung lihat aja Review nya Kita lagi ready stock yang eksekutif launch Tahun 2017 Oke Sebelumnya lanjut ke bagian ke depan Ada sedikit lagi Di bagian headroom Ini masih jauh ya Jadi masih aman Masih tinggi juga Lackroom nya tadi sudah melbahas Plus kita lihat di bagian karpetnya Ini dengan Karpet original nya Ada tulisannya Alphard di bagian tengah Dan ini ada Box nya Jadi kita bisa lihat Ini biasanya buat kita taruh Barang-barang kecil Lalu di bagian bawah juga bisa Di bagian bawahnya lagi bisa Oke Kalau untuk tempat charge nya Biasa di bagian tengah sini ya Ada semua Oke Kita langsung lanjut aja Yang terakhir Review di bagian Driver nya Check it out Yuk kita langsung aja mau review Di bagian door trim samping nya Dia ada dua perpaduan warna Plus satu Wooden panel nya ya Ada warna black Sama ada warna beige nya Lalu di bagian samping nya Juga ada tombol untuk Yang pertama Retract dari spion nya Oke Electric mirror nya juga bisa Di bagian samping nya Lalu lock dan unlock Di dalam kabin Plus ada All auto power window nya Oke Dan ini 2015 Dia sudah start stop engine ya guys Next Di bagian Sampingnya Start stop engine Ini ada tombol Tulisannya power door off Jadi Untuk di bagian power door ini Kalian bisa Nyalain atau matiin Dari Bagian bagasi belakang Kalau misalnya kalian pengen Dibukanya secara elektrik Nah kalian bisa nyalakan Tapi kalau misalnya kalian pengen manual Itu bisa dimatikan dulu Di bagian sebelah sini Oke Next Di bagian kursi nya Kursi nya yang pasti sudah elektrik ya Nah ini bisa maju Bisa mundur Lalu bisa lebih bersantai Mau lebih Tegak juga bisa Kemal agak maju sedikit Oke Dan juga untuk kursi nya ini Dia sudah dilapisi dengan kulit semua Warnanya beige Ya Next Di bagian setirnya Nah setirnya ini Dia sudah dilapisi dengan kulit Dan juga dia ada Wooden panel nya Dan ini ada tombol Di setirnya ya Control setirnya ini Ada untuk volume Terus ada juga untuk Mode nya Ya Bisa connect ke bluetooth Nah atau kalau misalnya kalian Pengen Ke radio bisa Ini juga bisa pencet untuk Sourge nya ya Next Di bagian sebelah kanan nya Ini ada pengaturan juga Ini Kalau yang kanan ini Biasanya Dia connectnya ke bagian speedometer Kalian mau back Mau geser kanan kiri Nah seperti Mel Lagi lihat Eko Current nya Terus juga ini Kita mau lihat Dari Ada trouble gak Di bagian Si apart ini Ternyata gak ada Kosong ya Dan ini Kilometernya 30.400 sekian Silahkan dilihat Ini di screenshot Ini kilometer asli Ya teman-teman Jadi Benar-benar masih Grass banget Untuk mobilnya Kita juga bisa lihat Berapa sih per liter Kita pakai mobil ini Jaraknya Dengan kondisi Toyota Alphard Di 2500 cc Jadi kelihatan semua Di bagian tengahnya Oke Ada tombol-tombol juga Ini untuk Lebih terang Dan lebih meredupkan Dari si layar speedometer nya Ada auto trip nya Bisa kita lihat Trip A Tripe Dan kilometernya Untuk bagian pengaturan lampu Kalau Jepang itu semua Di sebelah kanan ya Lampu jauh Lampu Foclamp Nah ini semua bisa kita atur Lalu untuk Sane nya juga Kanan-kiri Nah kalau misalnya Sane ke kanan Otomatis kameranya Dia langsung muncul ya Di sebelah kita Sama kamera 360 nya Kelihatan ya guys Oke Mel naikkan kembali Dia kembali lagi Ke menu sebelumnya Oke Lalu untuk wiper Di sebelah kiri ya guys Sama Next juga Kita mau lihat Di bagian dashboard nya Dashboard nya ini Di bagian atas Dia soft touch Ini semua soft touch Jadi bukan yang plastik Oke Di bagian bawah sini Yang warna silver ini Nah ini yang plastik ya guys Lalu berikut dengan Head to need nya Dengan mereknya Pioneer ya Pengaturan dari AC nya ini Ada 42 ACE Ini beda ya Yang sebagian tengah ini Dia naik turun Biasa kanan-kiri Bentuknya Kalau yang paling ujung Dia bentuknya Seperti biasa AC pada umumnya Oke Next Di bagian bawah sini Ada tempat kalian taruh barang Biasa taruh Card gitu ya Atau Ya ATM dan sebagainya Bisa taruh di bagian sebelah sini Terus juga ini Ada lampu hazard Di bagian tengah Di bagian samping Maksudnya lampu hazard nya Lalu ada pengaturan dari AC nya Dan ini dia Sudah dual zone ya Teman-teman Bisa 18 Ini 19.5 Bisa Ada jamnya di bagian tengah Pengaturan rear AC nya Nah ini untuk fan nya Mau seberapa kencang Bisa Kalian lihat ya Untuk di bagian transmisi nya Ini dia sudah otomatik Dan ini Buat biasanya kita taruh Barang-barang lagi Bisa Lalu ini ada parking brake nya Ini ada eco mode nya Ini menyalain aja Eco mode nya Terus Ini ada parking brake dari sudah ya Ada hold Sama ini ada start stop engine nya Oke Next Di bagian Depannya lagi Ini ada dua buah cup holder Lalu ini ada tempat Biasanya buat taruh kunci Mobilnya Bisa seperti ini Dan Next juga Di sini kita bisa buka Dengan cara dua bagian ya Untuk box tengah nya Melalui sebelah kiri Maupun di sebelah kanan Seperti mel ini Kalau kita buka di sebelah kiri Sama aja Ini di dalamnya bisa buat tempat charge Sama ada taruh box-box Ya Buat kalian taruh bareng-bareng lain Itu muat Oke Dan Untuk Toyota Alphard ini Dia di bagian kursi Samping driver Atau penumpangnya Ini dia juga sudah elektrik ya Dan ini dia diatur Lebih cepat gitu Kenapa ada di tombol samping Ini sama seperti Toyota Camry Jadi untuk memudahkan si driver Memajukan atau memundurkan Dari si kursi penumpangnya Seperti itu ya Oke Kita lihat yang dashboard Di paling ujung Ini dia ada Wooder panelnya Terus ini ada box lagi ya Jadi box ini bisa Buat kita taruh bareng lagi Dan yang terakhir Kita ke bagian atas Ini dia ada Namanya moonroof ya Moonroof itu Dia tidak bisa Dibuka secara elektrik Tapi ini secara manual Kalian Nah Pencet Pencet yang di bagian sebelah sini Baru kalian dorong ke atas Secara Pencet sedikit Jadi ini akan terbuka Sedikit seperti ini aja ya Oke Kita close aja Ini Mel mau bahas lagi Ada tombol-tombol Begitu banyak Ini ada Pengaturan dari lampu bacanya Dan ini lampunya sudah LED Lalu ini ada untuk Buka bagasi belakang Open dan close Di bagian sunroof Ini open close Untuk di bagian Doornya Jadi sliding door Kanan kiri Ini untuk lampunya Oke Lampu secara keseluruhan Akan nyala secara otomatis Oke Yang terakhir ini Ada tempat Taruh kacamatanya Oke guys Nah sekian dulu Untuk review Dari Toyota Alphard GATPM Tahun 2015 Sorry Toyota Alphard GATPM Tahun 2015 Kilometernya ini 30.000 sekian Kilometernya ini Untuk Harganya Harganya Ini Mel buka Di 700 jutaan rupiah Harga pastinya Langsung kalian cek aja Di website-nya Autofame Yang ada di bawah sini Di www.otofame.net Atau kalian bisa juga Langsung Telepon mail aja Di 08138 94x 077 Nah buat kalian Yang gak pengen Cari mobil Di 2500 cc GATPM Autofame juga Lagi ready stock Toyota Alphard Executive launch 3500 cc Tahun 2017 Kilometernya 13.000 aja Nah Yang pengen Lihat-lihat Katalognya Pengen tanya-tanya Lanjut Langsung aja Contact Yang ada di bawah sini Oke Sekian dulu Untuk review mail Dari Toyota Alphard Ini Jangan lupa untuk Like Comment Share Dan subscribe Dari channel Autofame TV Thank you so much Kalau misalnya kalian Bidah ngikutin dari awal Sampai akhir Not sedikit Jangan lupa Kalau misalnya kalian Bilih di Autofame Kita jamin Bebas sabrak Bebas banjir Dan kilometer Pasti asli Surat-surat Kita jamin Ke asliannya Oke Share Dari Autofame Kita ada dua Di Manggodo Square Dan juga di Cibugur Jangan lupa Sama selesnya Oke Bye-bye Terima kasih telah menikmati 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 Sub indo by broth3rmax